Selamat pagi ya kepada teman-teman semua dan kepada klien ya di PT Monex, terutama Monex Surabaya. Ini yang selalu setia setiap pagi ya untuk mengikuti acara kita analisa morning market box pagi ya. Kita akan memberikan bagaimana referensi arah pergerakan market di hari ini ya. Kita akan lihat di sini, oke di awal bulan ya, di awal bulan Agustus ya, ini bagi bangsa Indonesia biasanya bulan yang spesial ya, yaitu adalah hari kemerdekaan ya, ini tentunya dengan semangat Agustus ya, ini kita makin, tentunya makin bersemangat ya, untuk bisa meraih peluang untuk profit konsistennya ya. Oke, terima kasih untuk Pak Agustus ya, ini selamat pagi juga, semoga bisa tambah bersemangat ini mengikuti acara kita ya. Oke, kita akan langsung saja pada signal kita, ini ya. Oke, kita tersisa ada Nasdaq nih ya, langsung profit nih walaupun menggunakan lot yang kecil ya, jadi jangan disepelekan nih ya, lot yang kecil ini ya, kalau arahnya benar dan pergerakannya cukup tinggi ya, ini juga cukup menghasilkan lumayan nih ya, walaupun start dari 0,01 ya. Oke, kelebihan di dalam ME Effect ini ya, itu adalah ada akun mikro ya, jadi bisa kita bisa 0,01 ya. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk bagi Bapak-Ibu sekalian yang menggunakan strategi averaging, martinggal ya, terutama mungkin yang pemula nih ya, mungkin masih ragu-ragu, masih belum percaya diri ya, ini bisa memanfaatkan akun ini ya, ini daripada akun demo ya, lama-lama dengan akun demo, silakan untuk mencoba di akun mikro tentunya ya, tentunya bebannya juga akan berbeda nih ya, kalau kita langsung menggunakan lot yang cukup besar ya. Oke, kita lihat di sini untuk Nasdaq ya, kita lihat di sini untuk Nasdaq, oke kita lihat di sini langsung melesat naik ya, ini sama seperti di commodity gold ya, ini langsung melesat naik, kita lihat di sini masih ada peluang untuk kembali mengalami kenaikan ya, sesuai dengan perkiraan kita ya, targetnya ada di 19.964 ya, nah ini kita bisa manfaatkan, yaitu dengan martinggal profit, nah ini pelajaran bagi kita ya, apakah bisa cukup sukses ini untuk martinggal profit ya, kita? Oke, martinggal berarti double ya, kita double nih ya. Kemudian di commodity gold ya, ini kita lihat di sini untuk commodity gold, ya sempat pelesat naik nih ya, di 2.458 ya, harga tertinggi hari ini. Kita lihat di sini dari aplikasi MFX ya, ini juga masih mendapatkan signal untuk potensi beli ya, dengan target di 2.446, kemudian untuk take profit di 2.479 ya. Oke, kita lihat di sini untuk pergerakannya. Oke, di sini kita lihat untuk, Oke, saya coba ambil signal tersebut, tapi saya modifikasi ya, untuk stop loss-nya ini ya. Target ada di 2.479, kemudian untuk stop loss saya modifikasi dari 4.6 ke 4.40 ya. Kemudian di sini, saya juga dapatkan signal untuk pagi hari ini di pasangan mata uang euro-dolar ya, di pasangan mata uang euro-dolar ya, kita cek dulu untuk euro-dolar. Ada potensi untuk potensi beli ya, target untuk stop loss ada di 1.0800, sekarang ada di 1.0823 ya, target take profit ada di area 1.0845. Oke, kita coba bisa manfaatkan untuk signal ini. Kita gunakan 10% ya, masih tetap ya. Oke, kemudian kita pasang, jangan lupa TPSL ya, kalau kita ikut MEFX, ini biasanya selalu ada TPSL-nya ya. Untuk take profit ada di 1.0845 ya. Kemudian untuk stop loss ada di area 1.0800. Oke, demikian untuk signal pagi kita ya, semoga bisa bermanfaat, tetapi saya ingatkan kembali disclaimer on ya, jadi bagi teman-teman yang mengikuti signal ini, apapun hasilnya, juga menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman yang mengikuti ya, karena di dalam berdata yang berjangka selalu memiliki peluang dan resiko yang sama besar ya. Oke, demikian untuk informasi signal pagi kita, kita beralih kepada pergerakan market kemarin dan kemudian juga analisa pagi hari ini ya. Hari ini akan kemanakah arah pergerakan market ya. Oke, kita perhatikan di sini untuk di commodity gold ya, kemarin sempat kembali melesat naik ya, jadi dalam dua hari berturut-turut ya, kita lihat di sini dimulai dari 2.353 ya, ini start ya, kemudian mengalami kenaikan, dan sekarang sudah mencapai harga tertinggi dalam beberapa minggu terakhir ya, ada di 2.458 ya. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk harga tertinggi masih tetap di area 2.483 ya. Nah, ini menandakan bahwa apalagi sekarang di bulan baru ya, monthly ya, ini tentunya kita juga akan melihat bagaimana pergerakan dalam sebulan ke depan nih ya, di bulan Agustus. Dan kita tahu di bulan September ini akan ada pemangkasan suku bunga ya. Nah, ini cukup menarik sekali ya, jadi di bulan Agustus ini juga cukup menentukan nih ya, bagaimana probabilitas peluang untuk pemangkasan defect ya, saat ini. Kita lihat di sini hasil dari FOMC kemarin ya, peluang untuk pemangkasan suku bunga di bulan September semakin meningkat ya, setelah memberikan signal untuk lebih agresif ya, untuk di bulan September. Dan juga salah satunya menunggu hasil pasar tenaga kerja, NFB besok ya. Bila mengalami pelemaan yang signifikan tentunya ini menjadi sentimen positif ya, untuk pergerakan di commodity goal ya. Oke, kita juga akan tunggu kembali ya, bila hasilnya mengalami penurunan ya, ini tentunya probabilitas pemangkasan suku bunga akan meningkat ya. peluang untuk kenaikan goal, untuk memencakan rekor ya, ini tidak terlalu kemungkinan ya. Ini tentunya juga berdasarkan data-data besok nih, tenaga kerja ya. Diperkirakan untuk hari ini ya, masih menargetkan untuk level resistance di 2458 ya, kemudian untuk hari ini masih tertahan di 2443 ya. Ini kita lihat apakah terjadi breakout ya, untuk area tersebut. Ini menandakan adanya trend lanjutan ya, dan sambil menunggu berita untuk NFB besok ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk pergerakan di oil ya. Ini kita lihat di oil nih. Kita lihat di oil ini berbalik naik ya ini ya, atau rebound ya, setelah tiga hari beruntun ya, ini mengalami tekanan penurunan untuk oil ya. Oke, apa yang menjadi penyebab meningkatnya harga oil kemarin ya? Itu yang pertama adalah meningkatnya ketegangan ya, yang ada di Timur Tengah ya, setelah pemerintah Israel mengklaim telah menewaskan komandan paling senior Hezbollah ya. Ini tentunya yang membuat tentunya supply ya, akan oil akan terganggu ya. Ini yang tentunya menjadi penggerak untuk kenaikan kemarin ya. Kemudian di sini kita lihat setelah serangan udara di Beirut ya, hal ini tentunya membuat atau mendongkrak harga oil ya, sebab pala pelaku pasar ya. Ini masih khawatir. Konflik ini akan berpotensi mengganggu pasokan minyak di wilayah tersebut ya. Seperti biasa, bila ada kondisi yang memanas ya, tentunya gangguan supply ya, ini akan terganggu untuk minyak ya. Ini merupakan menjadi penggerak juga. Hari ini dibaspadai untuk oil ya, leveler resistant, krusial ya, ada di 79.12 ya. Ini bila terjadi perikad, tentunya akan memicu adanya tren kenaikan kembali, dengan didukung dari stokasi koskulator ya, yang masih menunjukkan konfirmasi adanya tren untuk kenaikan. Kita lanjut untuk bergerakan di pasangan mata uang euro ya. Oke, euro kemarin cukup volatil ya, walaupun akhirnya sedikit mengalami kenaikan ya. Ini menandarkan apa? Artinya, walaupun the Fed membuka peluang ya, pemangkasan suku bunga cukup besar di bulan September ya, di sini kenaikan untuk euro tidak terlalu banyak ya, alias terbatas ya. Ini menandakan bahwa terjadi inflasi di zona euro ya. Ini secara mengejutkan juga menunjukkan kenaikan ya. Euro dolar yang sempat naik tipis, menjadi indikasi pelaku pasar masih melihat ECB berpeluang untuk memangkas suku bunganya dua kali ya. Dan tahun ini menjadi sentimen negatif bagi mata uang euro ya. Yang kita tahu euro sempat sudah dipangkas satu kali ya, dan ini akan dilanjutkan lagi untuk kedua kalinya. Artinya, ada kesamaan pemangkasan suku bunga ya, dari The Fed maupun ECB. Ini yang membuat kenaikannya tidak terlalu signifikan ya, alias terbatas ya. Untuk saat ini, kita lihat untuk dari segi teknikal ya, masih ada potensi untuk penurunan kembali ya, dengan ring di antara 1.0838 sampai di area 1.0801 ya. Ini pergerakan untuk mata uang euro hari ini. Kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang Pound Sterling dolar ya. Kita lihat di sini untuk Pound Sterling ya, ini juga kembali sempat rebound ya, untuk mencoba break out ya, di area resisten di 2.850 ya. Ini tentunya akan kita lihat hari ini, apakah akan mencatat kenaikan kembali ya, setelah merespon pengumuman kebijakan moneter The Fed ya. Namun para peluang pasar tentunya masih menanti pengumuman kebijakan moneter BOE ya, yang akan diperkirakan nanti sore ya, yang diprediksi akan memangkas suku bunga acuannya ya. Nah ini yang untuk POE ya, akan mendahuli ya, untuk memangkas suku bunganya sebelum The Fed ya. Ini apakah memberikan tekanan untuk nanti sore, untuk Pound Sterling ya. Ini tentunya merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan ya, apalagi sekarang ada di area tengah nih ya, untuk moving average ya. Ini tentunya para peluang pasar masih menantikan ya, hasil nanti sore ini untuk pergerakan Pound Sterling ya. Kemudian kita lanjut untuk pergerakan di pasangan motawang dolar yen ya. Dolar yen kita lihat di sini, kembali anjlok turun ya. Ini yang ditunggu-tunggu nih sebenarnya ya. Sejak harga tertinggi kemarin, 160 ya, kebijakan yang ditunggu untuk menaikkan suku bunga ya. Artinya apa? Artinya dengan The Fed memangkas suku bunga, ini makin mempersempit ya, jarak antara BOC dan The Fed ya, ini ya suku bunganya. Sehingga apa? Memberikan sentimen positif ya, untuk pergerakan di matawang yen ya. Hari ini diperkirakan akan melanjutkan tren penurunannya ya, untuk matawang yen, dengan menarjetkan untuk level support ya, di 146.05 ya, ini dengan kondisi tren beris ya, untuk yen ya, dolar yen. Oke, kita lanjut untuk indeks saham ya. Kita lihat di sini untuk indeks saham Nasdaq. Oke, kita lihat di sini kembali mengalami kenaikan ya, sesuai dengan analisa kita kemarin ya, ada peluang untuk rebound ya, masih belum mencapai targetnya, di 19.650 ya, saat ini masih ada di 1960-an ya, ini tentunya juga masih ada peluang untuk kembali mengalami kenaikan ya. Apa yang menjadi penggerak untuk Nasdaq mengalami kenaikan ya, yaitu yang pertama adalah terkerek kenaikan saham teknologi besar yang dibipin oleh Vidya ya, yang seperti biasa yang menjadi penggerak untuk Nasdaq ya, salah satu komponen saham ya, yang cukup berperan nih ya, sempat melonjak naik sebesar 11.5 ya, dan juga The Fed membuka peluang pemangasan suku bunga di bulan September, juga mendorong kenaikan Nasdaq ya, yang berpotensi untuk melanjutkan kenaikan kembali ya, ini dari fundamental juga menunjukkan adanya potensi untuk kulis ya, market ya, untuk hari ini ditargetkan untuk di 19.944 ya, untuk Nasdaq ya. Oke, demikian untuk informasi pergerakan market di saham Nasdaq ya, kemudian kita lanjut untuk berita ekonomi apa saja ya, yang menjadi penggerak untuk saat ini. Oke, kita lihat di sini di hari Jumat ya, sorry di hari Kamis, 1 Agustus ya, datang di pagi ya, jam 1, The Fed ya, pemangasan suku bunga, kemudian selanjutnya untuk siang hari nanti ya, 16.00 ya, untuk Euro ya, ada employment rate ya ini, kemudian nanti malam ya, ada inisial jobless claim dari Amerika Serikat ya, yang tidak terlalu banyak perubahan ya, forecast-nya, kemudian pukul 20.15, ada pidato dari gubernur BOE ini, ya ini yang cukup penting juga ini, menggerak untuk mata uang posteling ya, kemudian pukul 21.00 ya, ini melaporkan laporan untuk ISM manufaktur PMI ya. Oke, demikian untuk rangkaian berita-berita ekonomi yang menjadi penggerak untuk hari ini ya, semoga bisa diwaspadai, dimanfaatkan tentunya, untuk jadwal berita harian ya, untuk hari ini. Oke, seperti biasa sebelum saya akhiri, mungkin kita bisa berdiskusi sebentar ya, ini ya, mungkin kalau ada pertanyaan silakan ya, atau ada teman-teman yang akan membagikan analisa-analisa, atau peluang-peluang ya, di luar PER yang tadi saya sebutkan ya, silakan, ya ini kalau saya nggak, saya tunjuk nggak ngomong ini ya. Oke, saya kasih kesempatan dulu untuk yang pertama nih, kemarin nggak sharing nih ya, yang terkenal dengan trader purjangga ini ya, Kogian Jun nih, selamat pagi Pak Jun. Pagi Pak. Pagi, semangat ya Pak Jun. Nah ini, tadi malam bergadang nggak ini Pak Jun nih? FOMC tidur Pak. Ya, karena yang di tradingnya nggak dolar ya, ini ya, terus rate ya. Terus rate ya. Oke, ada peluang apa ini Kogian Jun nih? Apa masih tetap, atau mungkin ada peluang yang lain nih? Saya di ini ya, saya FJPY ya, Bank Swiss dan Japanese Yen. Swiss Yen ya? Ini ya Pak Jun ya? Oke. Gimana Pak Jun ini? Rate-nya turun terus ini? Iya, saya limit di 170-700 Pak. Iennya menguat ya Pak Jun ya? Iennya lagi menguat nih ya? Iya. Sampai 159 ya? Terlalu capek untuk turun jennya. Iya, ini Swiss ya. Gimana Pak Jun ini? Penalisannya? Stop loss saya tuh, saya limitnya di 170-700. Iya. Dan stop lossnya di 171-600. Oke. Stop lossnya. Dengan TP-nya di 168-800. Oke. Nah ini karakternya Kogian ini, lihat tren-nya dulu, baru pasang limit TPSL. Gitu ya Pak Jun ya? Iya, terus ditinggal. Ditinggal. Gak ditinggal tidur ya Pak Jun ya? Iya, ini serta-lagi. Tidak aktivitas yang lainnya. Nah, ini bagi yang sibuk-sibuk ya, ini tips ini dari Pak Jun ini ya. Lihat pair-nya, lihat tren-nya, pasang limit, jangan lupa TPSL. Ini mantap ini. Oke. Kalau Mas gimana Kogian ini? Saya tergelitik. Mas saya belum lihat kemarin. Oh, belum lihat ya? Oke, oke. Aku udah lihat, Mas Riga sih. Udah lihat Mas Riga. Tapi, overall kan dia, ini ya, naik ya. nah, oke. Ya, jadi karakter dari, yang cerok kemarin, terus, beberapa hari, kemudian kan, udah mulai rally ya. ini. Jadi, seandainya mau, baik, nanti, saya tunggu di, retest dulu di, 24, 34, 35, 24, 35, bisa, ada limit di situ, saya. Oh, gitu. Atau limit pay, Pak Jun. Iya. Oke, oke, oke. Trend naik ya, Pak Jun ya? Trend masih naik. Oke. Ternyata teknika, Pak, ya, nanti, kalau penangkutannya, belum, belum tahu Mas, ya. Iya. Juga melihat ini, apa, NFP, besok ini, Pak Jun. Nah, itu. Masih terhagat kerja ini. Nah, ini. Iya. Oke. Terima kasih, Pak Jun ya. Sharing-nya, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terus, ini, saya coba, sahabat dulu, ini. Yosi Sang, selamat pagi, Pak Yosi. Halo, selamat pagi, Pak Zane. Selamat pagi, Pak Yosi. Gimana kabarnya ini? Tadi malam bergadang, Kak, ini, Pak Yosi? Iya, Pak. Saya enggak dengar, Pak Zane. Oh, ya. Bergadang, Kak, ini, tadi malam ini, FMC ini? Enggak, Pak Zane. Langsung pasang TV, pasang S. Siapa tahu nunggu, ya, kan? Ada yang... Kalau nunggu, hari pagi ini, udah enggak bisa, Pak Yosi. Halo, gitu. Oke. Analisa apa ini, Pak Yosi, ini untuk sharing itu kita, nih? Ini kita bicara kebiasaan di market, ya. Iya. Setelah kondisi kemarin, pagi, dini hari itu, setelah kebiasaan suku bunga, Amerika di-Filius, dan statement daripada Kepenang Bank Sentral, akan mengalami kenaikan yang luar biasa kemarin, seperti halnya Exa OBSD. Nah, biasanya pagi ini, ini akan mengalami kenaikan dulu, habis itu di-Filius ke bawah, baru akan berangkat naik kembali. Cuman untuk secara teknikal analisis, saya melihat untuk matawang Euro-USD yang bisa dimanfaatkan untuk perdagangan intradial ini. Oke. Anu target di mana, Pak? Anu trend beris ini? Ya, memang untuk Euro-USD terlihat trend beris, ya. Di daily chart-nya trend beris, tetapi untuk di daily chart juga pada beberapa hari yang lalu dia breakout downtrend land. downtrend land, oke. Ini dia masih berada, bertahan di atas trend tersebut. Jadi masih mengindikasikan ada potensi untuk mengalami kenaikan untuk Euro-USD, untuk mengalami kenaikan kembali. Oke. Kayaknya konsisten ini dari kemarin ya, Pak Pak Yosi ya? Euro-USD ini ya? Dari kemarin ya, Pak Yosi ya? Iya. Oke. Intrading-nya, karena daily chart-nya juga sudah breakout dalam beberapa hari yang lalu dan bertahan masih tetap di atas trend-rendan tersebut, ini kita bisa melakukan aksi beli untuk Euro-USD. Iya. Beli di level berapa? Di level saat ini. Oke. Di level saat ini memang kalau untuk kita melihat stop loss-nya tidak terlalu banyak ya. Stop loss-nya di 1.0793. Iya. Jadi kalau belum di level sekarang, berarti kurang lebih 30 poin stop loss-nya ya. Iya. Karena saat ini running berada di level 1.0827. Target-nya berapa? Target-nya di kisaran level 1.0880. Jadi kurang lebih 1 berbanding 2 antara risk dan remodnya. Oke. Gitu. Euro ya. Euro-USD. Yang lainnya Pak? Ya sih? Cukup? Cukup nanti kenyangan Pak. Mas. Loko tadi gimana? Naik ya? Masih terenai? Secara perdagangan secara keseluruhan hari ini, ini masih akan merespon daripada kebijakan yang statement ya, terutama statement. Karena tidak ada kebijakan ya. Tapi statement yang dilontarkan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika, ini masih akan direspon dalam perdagangan keseluruhan hari ini. Tetapi memang biasanya pagi itu dia akan merespon kenaikan. Nah, sesuai dengan pagi ini tadi kan dia mengalami kenaikan di lima kapan ya. Nah, tapi biasanya itu dia akan di pasar mendekati pasar Eropa nanti atau jam 12, jam 1, jam 2 sampai dengan pembukaan pasar Eropa, ini akan tertekan ke bawah untuk mengambil koreksi. Sebenarnya koreksi ke bawah, ini sebenarnya untuk ancang-ancang kita mencari loncatan untuk naik lagi. Jadi, kemungkinan nanti pertengahan Eropa atau jam 2, jam 3 nanti, awal, sorry, awal Eropa nanti ini merupakan bottom untuk perdagangan hari ini. Cuma, untuk lebih detail kita harus melihat secara bagaimana nanti responnya, penurunannya di level berapa. Seperti itu sih. turun untuk naik ya, Pak Yosi ya. Benar sekali, Pak Yosi. Oke, terima kasih Pak Yosi sharingnya ini ya. Oke, satu lagi ya, yang enggak jarang saya sapa nih ya. Ini Pak Sugeng Hadi Susilo. Selamat pagi Pak Hadi. Selamat pagi Pak Hadi. Semangat ya Pak Hadi ya. Ini mau berbagi analisa, silakan Pak Hadi ini. Ini mau analisa apa ini? Kul, silakan. Saya mungkin di, untuk SAU USD, hari ini limit sel di 246, 23,03. Oke. Dan limit pay di 23,93.69. Oh, oke. Dua ya, dua limit ya. Oke, oke, oke. Trendnya kemana ini Pak? Hadi ini? Iya, karena ini Pak Soni, karena pertimbangan hari ini, karena ada data jobless claim nanti malam jam 19.30, mungkin market sedikit volatile ya. Jadi, kita main aman aja. Oke, oke. Oke, itu untuk tadi. Ini mungkin mengikuti fundamental tadi malam. Oke, oke. PPSL ya, pakai SL ya, PPSL ya Pak Hadi ya. Betul. Ini pengaman ya Pak Hadi ya ini ya. Untuk SAU POIN dari harga posisi kita. SL-nya, untuk TP-nya suka-suka. Suka-suka. Oke, oke. POIN kalau take profit-nya, tapi. Oke, oke. Suka-suka ya. Ya, kadang-kadang setiap orang punya target masing-masing ya Pak Hadi ya. Jadi, ya, mau pendek, mau suka-suka. ya. Oke, oke, oke. Terima kasih Pak Hadi untuk informasinya. Nah, ini sudah kita akhiri ya. Ini saya coba tanya ke Pak Jimi nih. kapan hari kita sempat ngobrol-ngobrol, ini trend-nya naik nih, ternyata benar naik nih. Walaupun dikocak-kocak dulu, turun dulu ya. Kemarin sempat turun, terus kembali naik lagi. Nah, ini. Ini pendapat Pak Jimi ini masih konsisten untuk naik lagi, memecahkan rekor, atau justru malah koreksi ini. Oke, keluar ya. Oke ya. Ini tidak konsisten. Ini tidak konsisten. Ini saya dapat disikan konsisten naik sampai 3 ribu ya. Tadi katanya Pak Hadi suka-suka ya, namanya analisa ya. Gak apa-apa sih ya. Yang penting kan analisa, signal, trading, ini kita konfirmasi dengan sistem kita nih ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan signal, kita ikut-ikutan analisa, salah, nyalain yang ngasih signal, nyalain yang ngasih analisa. Jangan ya. Jadi kita harus juga meng-compare ya, dengan analisa kita pribadi. Oke enggak ini ya, analisanya? Oke enggak signalnya ya? Akhirnya apa? Keputusan sebenarnya kita sendiri ya, yang mengambil keputusan. Oke. Kebikiran untuk pagi hari ini ya, semoga bisa bermanfaat tentunya. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan poin penting hari ini, pergerakan market untuk beritanya, yaitu yang pertama adalah tingkat pengangguran zona euro ya, pukul 16.00, waktu Indonesia Barat ya, yang berdampak kepada mata uang euro pastinya ya. Kemudian yang kedua, pengumuman suku bunga BOE, pukul 18.00 ya, ini berdampak kepada pergerakan mata uang monsterling ya. Kemudian klaim itu jangan pengangguran Amerika Serikat, pukul 19.30, ini berdampak kepada goal dolar dan juga indeks saham ya. Kemudian yang terakhir adalah, enggak kalah penting ini, PMI Manufaktur Amerika Serikat versi ISM ya, ini pukul 21.00 ya, ini juga berdampak kepada pergerakan mata uang dolar, goal, dan juga indeks ya. Oke, demikian untuk pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat dan memberikan motivasi yang makin besar ya, kepada teman-teman semua untuk bisa meraih yang terbaik, baik dalam trading dan juga kalirnya ya. Oke, saya ucapkan sampai ketemu kembali besok ya, dengan acara dan waktu yang sama. Semoga sukses untuk hari ini. Selamat pagi. selamat pagi. selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.